Intro Bapak-Ibu dan Rasul sekalian Selamat dan salam tolong Luarga besar kan Kota Malang yang dimuliakan Allah Pada hari ini Sengaja Osep utama adalah kita bersama Kemudian Pertempatan negeri bulan Ramadan Kami mengadakan berbuka bersama Itu aja dunia Semoga ibadah kita Diterima oleh Allah SWT Keluarga kita Menjadi keluarga sakinah Buda mulia Selamat oleh Gustavo Rezikinya oke Panjang umur dan murah rezeki tentunya Amin ya Baik Tidak ada acara khusus di dalam acara ini Kecuali sambung rasa dan silaturahim Yang nanti akan panjang lebar Mas Roy akan menyampaikan maksud dan tujuan Serta harapan-harapan depan Lapot muda lawan Dewi setelah ini Terus dati obor dan seterusnya Mas Roy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi yang pertama lain Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang judi Takdir di acara pertemuan ini khususnya buka bersama bareng Sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agendanya Mungkin dari bapak-bapak dan ibu-ibu Ada masukan-masukan Monggo dipersilakan Mungkin ini saya sekedar Apa namanya Memberikan sabutan sedikit banyak Sekaligus sekalian kita ada perekutan Sekaligus sekalian kita membahas disini Itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak dan ibu-ibu sekalian Nanti kurangnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Suwi kita tidak ketemu ya Suwi gak jamu sama beliau ini Sebenarnya kami kangen juga sama beliau Terus gantinya KT Nadi, KT Lapo, Nanti, Yopo Ini saya masih penuh tanda tanya Walaupun di dalamnya lah Toko-toko yang super Kalau saya ngomong superman Supergirl juga ada Jadi sesungguhnya Dikal ini orang-orang yang kualitas semua Hanya saja kita belum Merangkul bareng Merangkai bareng Gandengan bareng Ini yang belum Nah pada malaman ini Kiranya ayo kita bergantikan tangan Untuk menguatkan gan Maju ke depan Untuk memerangi narkoba Memerangi Apa yang merusak generasi bangsa Oleh karena itu Saya kami berharap Bahwa gan Gan Kota Malang ini Menjadi suri toladang Sebagai ganda terdepan Dalam memerangi narkoba Oleh karena itu Pada kesempatan hari ini Monggo yang punya orang-orang Dulu pernah Maju Bihin tahu Tugan Malang disegani Kemudian programnya KB Nyuntuh Malang Tapi agar ini Kenapa ada Pasang surut Dan itu biasa Tapi kami yakin Tidak punya keyakinan Walaupun kita surut Tetapi di dalamnya Ghandi sebenarnya orang-orang Yang superman Supergen Kita hanya tinggal Merangkul Merapatkan barisan Laju pincang Untuk maju Memerangi narkoba Baik Itu mungkin Apa yang disampaikan oleh Mas Roy Selaku koordinator Ghandi Malang Yang Pada hari ini Mungkin ada Format-format Yang akan disusun Dan sebagainya Namun demikian Akan lebih Mantap Setelah ngisi Opo Arpegan Sebagainya Ini senior-senior Akan berkata-kata Kepada kita Senior yang pertama Kami mohon Masuk koordinator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Kalau tonton Langsung ditampun Saya Mohon izin Untuk Bapak Ibu sekalian Ada Kesempatan Malam hari ini Sedikit Saya beri Gambaran Tentang Ghand Awalnya Ghand ini Muncul Di bawah Bersama Mas Lopes Mana Mas Lopes Pak Lopes Pak Lopes Pak Lopes Mana Pak Lopes Mas Lopes Masuk Jadi Pak Lopes Datang ke tempat Cafe saya Awal itu Ada Pak Benny juga Memberikan Adiknya ada Apa namanya Organisasi sosial Di bidang Di bidang Tentang Antinarkoba Luar biasa Awalnya Acara itu Di tempat saya Di cafe saya Di tempat cafe saya Hanya Berapa menit saja Angkota langsung Budak Lewat Lewat Apa namanya BA saja Berkembang pesat Artinya apa Ternyata Generasi Antinarkoba Luar biasa Banyak Diminati Teman-teman Juga Kalangan Bapak Bapak Juga Anak muda Siap Untuk Memerangi Narkoba Pada saat itu Ketua BNN-nya Tumpah Bapak 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 Montek Saya Ada Foto-nya Saya Diberi Penghargaan Antinarkotika Didampingi Waktu itu Bapak Bapak Berlawang Saya Ada Fotonya Itu Mau Berkiprah Tentu Saya Support Dari BNN Itu Yang Ternyata Berjalannya Waktu Sudah Luar biasa Teman-teman Sepat Dimitai Data Penisah Data Mulai KTP Hingga Pemberkasa Luar biasa Ya Benar sekali Sampai Kita Pergi Ke Banyu Banyu Bayangkan Atusias Teman-teman Segitu Segitunya Tentang Pemberatasan Ini Dan Ini Saya Sampaikan Bahwa Ini Kita Bangkitkan Lagi Saya Setuju Mas Dibangkitkan Lagi Kita Galang Untuk Yang Belum Kita Gabung Karena Ini Cukup Luar biasa Bahayanya Nakoba Itu Kita Belum Pernah Tetapi Saya Sampaikan Kita Harus Berhati-hati Orang Masuk DLP Kitahanan Itu Belum Tentu Semua Salah Ini Berhati Catatan Bapak Ibu Tidak Tau Jenisnya Nargobal Sabu-sabuan Bagaimana Apalagi Rasanya Tau Tetapi Ketika Dijakit Bapak Ibu Ditemukan Baru Bukti Pasti Bapak Bukti Kita Bisa Buk Kiri Karena Baru Bukti Itu Ada Ini Bahayanya Kita Tidak Tau Tetapi Ketika Dijakit Kita Ada Kita Tidak Bisa Bapak Nangis Gete Pun Divonis Tersangka Lata Bapak Iya Kalau Pemangkat Kalau Duga Hanya Pengedat Jeru Minimal Tujuh Tahun Itu Pasti Ini Yang Saya Sampaikan Kehantian Kita Dan Kalau Sudah Masuk Link Jaringan Narkoba Tidak Pernah Ada Buntu Sampai Kapanpun Akan Dikejar Kasian Ya Nah Ini Untuk Sudara Kita Kita Ingatkan Kita Buka Lagi Supaya Jangan Sampai Jatuh Ke Narkoba Jangan Sekalikari Main Dengan Narkoba Ini Pesan Saya Kalau Sudah Kena Narkoba Ampun 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 Jangan Musuh Negara Maka Dari itu Kita Sampaikan Pada Sudara Kita Bagaimana Caranya Kita Harus Berjuang Menangi Kita Berpergantangan Menangi Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Masukah Jadi Intinya Bawa Musuh Bangsa Musuh Kita Masuk Begitrasi Yang Harus Berani Melawannya Baik Ada lagi Mas 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 Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Dan Salam 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 Pertama Kamu Terima Kasih Di atas Kehadiran Bapak Ibu Semuanya Dalam Hal Hal ini Kita Bisa Bersama Dalam Kesehat Warang Walaupun Situasinya Sebenarnya Tidak Boleh Tapi Yang Kita Kita Peratasi Mungkin Kami Mengharapkan Jadi Untuk Ganti Bisa Mungkin Nanti Kita Hidupkan Kembali Artinya Kita Kembali Dari Awal Mungkin Nanti Mas 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 Rui Kam Hara Untuk Ya Dalam Hali Ini Yang Lebih Sulit Lagi Organisasi Ini Lebih Sulit Ya Itu Kita Bukuh Secara Struktural Struktural Ya Itu Semua Bisa Berjalan Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Atau Yang Ditunjukkan Atau Yang Dipe Dibangkan Mungkin Pada Bendara Dan Sebagainya Ada Sekretar Dan Benda Apa Dan Sebagainya Terus Juga Ada Seksi Seksi Itu Nanti Yang Berjalan Semua Program Yang Kita Laksanakan Itu Paling Pokok Dalam Organisasi Kemudian Juga Kami Sampaikan Tadi Juga Bait Sama Pak Soko Itu Betul Jadi Kita Berawal Itu Dari Cafe Erovio Kita Bersama Sama Kemudian Ada Beberapa Kendara Memang Kita Belum Satu Isi Masa Itu Jadi Kita Buat Mahal Mudah Mudah Dalam Hari Ini Kita Bisa Satu Tujuan Yaitu Untuk Pencegahan Dan Pergunaan Berhadap Pengguna Narkot Kenapa Dalam Kali Ini Untuk Pemberatasan Itu Bukan Kita Pasuk Hanya Bisa Itu Ada Institusi Lain Dari PNN Maupun Polri Untuk Membina Kedalam Kami Sudah Menangani Ini Tiap 26 Bulan Sekali 700 Bagunan Narkoba Itu Saya Bina Kita Kerjakan Disini Jadi Tinggal Bapak Semua Ibu Ibu Itu Tinggal Lama Kejahat Untuk Kegiatan Sudah Kami Lakukan Begitu Udang-Udang Dalam Keinginan Di Untuk Kedepannya Bisa Bisa Berkembang Sesuai Dengan Yang Kita Harapan Ataupun Yang Diharapan Ketua 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 Umum Kan Terima Terima Berkembang Ibu Bapak 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 Alas Pertama Kali Malam Di Kota Malang Ada Beberapa Orang Hadir terhadir terima kasih bapak-bapak juga rekan-rekan yang lainnya mungkin belum ada yang kenal nama saya Lopes cukup profesi saja sudah terima kasih sekali lagi ada Mas Roy ya kebetulan Mas Roy itu mendapat mandat dari Gus Anas selaku ketua DPD jadi mandat ini masih belum ada kekuatan penuh malam ini kita upayakan dibentuk susunan kepengurusan artinya ada kabinet gen kota malam nanti sekretariat sementara sekretariat sementara di depan ini enggak tahu nanti masuk hati yang mencari tepat jadi saya berbicara organisasi dulu teknisnya nanti ada bapak-bapak yang membedakan teknis tentang gen ini dibawa kemana gen ini harus sebagaimana kan ini mitra sama siapa teknis jadi saya berbicara organisasi dulu karena organisasi organisasi ini untuk kota malam sebagai nyawa yang nantinya setelah organisasi ada kita membuat SK SK ini nanti Oke jadi nanti bisa di di dipertegas oleh Bapak Roy berbicara kegiatan yang hari Minggu besok ada kegiatan bagi-bagi takjil di sini mungkin ada yang ada apa saya upayakan bisa gabung bagi-bagi takjil gabung dengan rekan-rekan komunitas samping atau dari Pak Nur sepeda ondel yang mana nanti kita harap hadir yang mempunyai baju gen bisa hadir juga teman-teman dari pemuda Pancasila bisa hadir gabung biar meriah nanti saya untuk lokasi bisa Mas Nur menjelaskan agenda besok hari Minggu bagaimana teknisnya Mas Nur hari ini saya upayakan sama Mas Roy untuk membentuk susunan kepengurusan yang mana disitu ada Dewan Penasehat ada penasehat juga ada pembina juga ketua dan lain sebagainya seksi-seksi insyaallah bapak-bapak senior-senior saya juga rekan-rekan yang hadir malam hari ini bisa masuk di kabinetnya Mas Roy ya seharap seperti itu jangan sampai ada yang tertinggal setelah ini terbentuk ada nanti acara setelah lebaran halal bialal setelah halal bialal sudah action yang mana malang ini untuk narkobat jujur disimpul-simpul di titik-titik setiap kelurahan ada setiap kelurahan ada tapi ada beberapa rekan disini tutup telinga tutup mata maaf saya juga enggak berani berbicara si karena apa orang tuanya kenal baik sama bapak-bapak semua juga sama saya akhirnya sudah kita berbicara kekuatan aja ya biar enak nanti tugaskan eh kerjakan kedepan nanti senior-senior yang bisa menjelaskan saya kira itu sebelum ini yang bisa saya kutarakan pada malam hari ini selanjutnya saya serahkan kepada Bapak-bapak Nidia Monggo terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak kekuatan sampaikan yang pertama kita akan nyusun ke pengurusan apakah bisa hari ini apakah harus tertunda dan diserahkan kepada Kornado Masroi kedua kita akan bagi taksil jadi kebetulan saya ini pengurus kontel di malam yang setiap minggu pasti bagi taksil yang kebetulan tempatnya di depannya informasi turisme ngarpi patung Hairo Anwar kami bagi dan kami mempunyai musik nyelentang namanya musik nyelentang pasti seru dan rame jadi Goyokroncong, Yodangru, Goyokok macam-macam kami beli nama nyelentang dan kami selalu pakai-pakaian di pakaian jadul jadi pakaian pejuang nah kalau Mas Roy dan kami berlabung maka akan lebih kuat lagi karena disana kami baginya di sepanjang jalan dan Mojopahit jadi pit stop kita bagi jalan kita berhenti dan seterusnya pokok kalau Sabtu minggu dimulai saya udah mengurut Mas Ropes kalau hari ini cemblungan tadi itu eh sebagian untuk membeli taksil dan kita bagi disana tetapi peks yang kami lakukan kontel itu kami datang membawa sirup sekuluh bungkus atau berdawet sekuluh bungkus ya kita bawa aja teman-teman itu mungkin teknisnya yang yang lapang tetapi ada satu hal Bunda biasanya niapkan makan untuk pemain musik jadi beberapa bungkus itu dibawa untuk pemain musik tapi kalau lebih semua makan bersama juga lengkak ya taksil aja terus pulang itu untuk eh taksil minggu depan jadi minggu tanggal 9 jam 4 di depannya patung khairul anwar itu mulai toto-toto sampai jam buka puasa iya ini dia pojuan dikantuk eh tepatnya di eh turis turisme malang turisme masjol ya pojuan kemudian sekretari depan ya kalau saya lele misalnya depan kali ini ini boleh saya pakai di ruangan ini boleh dipakai untuk sekretari depan kalau memang dibutuhkan tapi kalau KMPI saya lihat ruangannya opacet tapi kalau boleh nanti saya sama Mas Rory atau Mas Lopes akan sebut untuk peminta sekretari tega di KMP sebagian dari KMPI eh berikutnya eh monggo Mas Rory dipandu apakah saya juga tanya Pak senior apakah malam hari ini presentatif untuk menyusun pengurus apakah kami dari upside itu nanti Mas Rory membentuk informatur beberapa orang orang menyusun supaya pengurus pengurusgan tapi tidak hanya cakupan saja tapi manusia-manusia yang superman mobil supergirl jadi yang hadir sini boleh dipasukkan tapi mungkin di luar ada temannya Mas Rory teman-nya Mas Suko temannya Mas Pili dan seterusnya sangat mungkin untuk masuk di pengurusgan kami yakin bahwa Insan di Kota Malang ini kebanyakan bersedia untuk di pengurusgan tetapi mau difilter supaya Jangan maaf pengalaman lembaga yang sama dulu di Jember ternyata pokoknya yang ngantongi satu-satu akhirnya buiar pokoknya itu ya contohnya oleh itu jangan terjadi ya baik itu mungkin yang kami sampaikan monggo Mas Rory dilanjutkan atau mungkin Mas Bily ya Mas Bily mau pinjaman sesuatu ada yang mau bercakap Piatur Putri mau manajin bapak-bapak dan ibu sekalian kami menyampaikan bahwasannya mulai malam ini kita bentuk struktur nih masalahnya dia lebih cepat lebih bagus masalahnya kemarin itu beberapa mingguan lalu beliau khususnya Gus Anas cepat diapri saya ayo gandang di bentuk terus saya ini masih banyak gendang lain mungkin saya masih mau bertanda kebetulan ini ada indikas baik dari Panjenengan Pak Nur dan tekan-tekan termasuk Bang Ope sama Bang Duli kemarin ketemu saya Alhamdulillah jadi ini sudah mulai gerak actionnya sudah ada karena beliau ini menunggu untuk strukturnya dan segera akan di-eskangkan begitu Pak itu sampai sungkan sendiri sama beliau di telepon nggak sampai sayangkan karena saya belum bisa menjanjikan waktu tempat dan mungkin yang lainnya Alhamdulillah kebetulan kesempatan ini kita bersama kumpul di terdiaman Pak Nur Hadi sekaligus membentuk struktur ini mungkin kita sebelum kita ya sebentar sedikit masalah ketua mungkin disini senior-senior semua saya mohon maaf mohon izin senior-senior bapak-bapak dari pintu sekalian mungkin dari apa yang disampaikan Pak Sukong ya memang awalnya saya dapat informasi beliau dulu yang sebagai pioner atau tiba-tiba sempat vakum lama atau gimana sehingga terbentulah ketua sebutkan Mas Agus Mas Agus juga tidak ada action akhirnya Gus Anas datang ke tempatnya beliau Bu Sayidah ya beliau itu ke rumah saya saya menolak Gus jangan saya liru orang sudah namanya sudah lama oke sudah lama tapi belum ada di struktur mungkin seluruh yang sama di bagian anggota nge nah beliau tuh sampai mau awal mulai sampai kalau enggak mau udah nggak usah nyopo aku nggak usah teman tuh sampai gitu ya bukan ada untuk ada mas apa ya ah ini gini saksinya ada Bu Dewi dan Pak Afan saya bagaimana udah panter dari saya monggo di sekerati di realisasikan ya ini sudah berapa lama di muzahidah kan hubungi hampir satu tahun makanya Alhamdulillah mungkin di malam hari ini kita bisa kumpul bersama sekaligus membahas masalah acara pembagian taksim dan sekaligus pembentukan ini konsep ini sudah lama dibikin saya sudah bikin acara Pak panuradi kebetulan yang hadir ini cuma beberapa orang karena waktu itu puncangan deres yang hadir cuma dua orang beliau ini mereka kecewa pak loh ini adil cuma dua padahal ini sudah saya serpa tempat di rumah saya tapi ini mungkin next Alhamdulillah di malam ini kita bisa kumpul mungkin itu yang bisa saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang mungkin lebih cepat lebih baik itu untuk dibikin ini ya Pak baginya sama Pak sukong dan ibu-ibu sekalian ibarat tanpa jelenang kita tidak bisa apa-apa Coba organisasi itu ketika kita sulit kita kuyuk insyaallah kebicaraan aja dan mungkin support-support dari rekan-rekan rohap dan ibu-ibu sekalian insyaallah ke depan lebih baik itu aja panuradi lebih kurangnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tempatur suhun beda berangannya tadi mas Roy sudah lama juga sama-sama merintis di sesi kemarin ya perkurangan kemarin ya mas alhamdulillah kalah tidak ada yang kalah mas semua pemenang mas cuman ya memang kan kita kalah di urutan itu aja kalau di nasi garis tangan alhamdulillah terima kasih buat bapak ibu semua waktunya terima kasih juga diundang di sini saya pikir ini adalah suatu organisasi yang sangat baik karena narkotika ini ya bener-bener bener-bener apa ya boleh dibilang boleh dibilang sangat sudah mengkhawatirkan ya apalagi di anak-anak muda dan kami berserta teman-teman di organisasi kami memang sangat concern dengan anak muda sehingga saya pikir hal ini kita bisa bersinergi dan kebetulan kita juga bersinergi juga dengan aparat pemerintah ya kan dari Polres walset-walset di Kota Malang kita juga sudah ada kerjasama berharapnya nanti bisa bersinergi segala informasi tentang apa ya yang berkenan dengan narkotika ini kita bisa saling memberikan informasi sehingga gerakannya cepat untuk bisa menyelamatkan generasi penerus bangsa mungkin itu aja dari saya matur suwan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat malam Kita sudah branding dulu, tapi enggak ada gerakan. Mungkin ke depannya kita berharap generasi muda, saya pewagini juga masyarakat generasi muda, supaya organisasi ini ada ke depannya harus apa, supaya enggak vakum, ada kegiatan-kegiatan, contohnya sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena sekarang sangat riskan sekali penyebaran dari informasi di media, khususnya di Malang Raya, tentang informasi penyebaran narkotika. Karena pihak barinya terus meningkat, terus meningkat, harapannya GAN ini bersinergi dengan jajaran pihak-pihak terkait, seperti BNN, PORES, dan pihak-pihak elemen masyarakat, organisasi-organisasi lainnya, untuk memerangi bahaya penyebaran narkotika ini. Karena bagaimanapun, pengguna narkoba itu, menurut saya, menurut saya pribadi itu, sebenarnya itu dia itu tersesat, bukan penjahat. Yang penjahat adalah pengedar. Dan pengedar, bagaimanapun, seorang pengguna itu kalau di penjara, contohnya di penjara itu saya kurang, harus ada kayak rehabilitasi, supaya nanti kalau di penjara bukan menutup kemungkinan, dia akan mengulangi lagi kalau direhabilitasi atau diobati. Jadi kita cegah dan obati. Semoga kita dapat mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, khususnya di masyarakat masyarakat, lura-lura, tingkat peluran, karena di tingkat itu penyebaran di situ sangat rawan sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya mewakili dari PT Bagat TV malam-malam. Di sini mungkin saya akan bisa bantu untuk nanti pas ada penyelungan sosialisasi kemasyarakat, kita bisa bantu mungkin. Biasanya kita di Bukit Bagat TV itu ada talk show. Talk show, masalah dari negara sumber, kemudian permasalahan tentang bahaya narkotika. Biasanya kita nanti ada di hiburan kita. Jadi beberapa di Youtube kita, jadi Bagat TV ini menggunakan channel Youtube, jadi bisa langsung melihat melalui gadget kita. Jadi ini akan sangat membantu juga pergerakan dari kata-kata panu, terima kasih panggungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon licin untuk kedua kalinya, saya pegang mic, mic, mic. Ini saya bacakan susunan atau struktur LSM Gun. Jadi di sini ada beberapa yang sudah terisi, juga ada beberapa bidang yang belum. Sekarang ini saya bacakan, untuk Dewan Pembina ada lima, lima, empat dari istasi terkait, satu dari regang kita, jadi nomor satu Kapores, TAK, kedua Dandim, ketiga Wali Kota, keempat Ketua DPRD. Kelima, Agus Subiakto. Agus Subiakto. Agus Bajak. Agus Pajak. Agus Doglas. Untuk Dewan Penasehat, di sini. Agus Doglas. Untuk Dewan Penasehat, ada tiga. Senior-senior, kebetulan di sini hadir, Bapak Pendi, Bapak Suko, dan Bapak Ardiansai. Bapak Ardiansai. Agud Yacar. Untuk Ketua, Mas Roy. Wakil Ketua, Agud Yacar. Empat. Saya sendiri, kalau guys, di Pasang. Maaf Pak Cukup. Bapak Mendi, senior-senior saya. Kedua, Pak Farid. Ketiga, Bu Heni Wardhanani. Wardhani, kebetulan ada di sebelah kiri saya. Dia yang Wakil Ketua ini. Tiga, lima Wakil Ketua adalah sahabat saya, Bapak Mendi. Jadi, Wakil Ketua ada lima. Sekretaris, dua. Jadi, saya kembali lagi. Wakil Ketua ini nanti, aduh maaf, Wakil Ketua ada empat. Ini nanti, membidangi seksi. Jadi, Wakil Ketua satu, membidangi. Wakil Ketua dua, Pak Farid, membidangi. Wakil Ketua tiga, Bu Heni Wardhani, membidangi. Wakil Ketua empat, Pak Bili, membidangi. Masuk ke sekretaris. Sekretaris, dipegang oleh Ibu Neneng Ramadhanak. Kedua, 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 Kristanto. Kristanto. Sekretaris, ada dua. Ketua dan Wakil Sekretaris. Bendara, ada dua. Bu Saida, dan Bu Dewi. Lanjut. Yang kosong di sini, Divisi Usaha dan Dana. Kosong. Monggo, kalau memang ada rekan-rekan yang hadir, bisa gabung di Divisi Usaha dan Dana. Saya tunggu. Kedua, Divisi Penelitian dan Pengembangan. Ini juga kosong. Membutuhkan dua orang-dua orang. Ketiga, Divisi Temsus. Atau Tempusus. Di sini, Ketua Mbak Ianti Larasati. Ada beliannya. Mbak Ianti masuk. Mbak Ianti Larasati masuk Divisi Tempusus. Masuk. Mbak Ianti, Monggo. Karena, sudah. Terima kasih, Mbak Ianti. Saya saya yakin dan percaya, Mbak Ianti bisa membantu kita. paham titik-titik yang harus kita loket. Khusus-khusus. Mbak Ianti, Mbak Ianti sangat khusus. Khusus ini ada Divisi Serikandi. Divisi Serikandi Gant. Soba saya, Sisi. Sampai, itu nanti. Oh, nanti. Ya, kosong. Nanti aja. Nah, kosong. Ya, jadi, sedang lagi, Divisi Terapi dan Rehabilitasi, kosong. Divisi Sarana dan Prasarana, kosong. Divisi Kepemudaan dan Komunitas, kosong. Divisi Pendidikan, kosong. Divisi Satuan Tugas, kosong. Divisi Intelligent dan Investigasi, kosong. Divisi Agama Kerohanian, kosong. Divisi Kesenian dan Kebudayaan, kosong. Ah, menindah lanjut. Oh, ya. Ada lagi Divisi Organisasi dan Kaderisasi atau OKK. Di sini, Ibu Erni Trias Cutik sama Bu Tutut. Ada, sebelah. Ada ya? Oke, terima kasih. Ada Divisi Penyuluan dan Konsultasi. Bu, oh ya, Divisi Hukum dan Hak. Mas, kosong. Divisi Penyuluan dan Konsultasi, Bu Indah Setiawati. Divisi Humas dan Media Masa. Ini ada Pak Doni. Terus Pak Taufik Puntawi Bisono. Ada lagi Pak Sugit. Media atau Fik? Iya, Humas. Benar, dong. Cocok. Divisi Humas dan Media Masa. Kira-kira cocok nggak? Kalau nggak cocok, kita nggak apa-apa. Ini kita tawarkan. pemuda ya? Pemuda ya? Pak Taufik. Pak Taufik. Pak Taufik, Pak Taufik. Pak Taufik. Pak Taufik, Pak Taufik. Ini sebagian besar sudah masuk di struktur organisasi. Saya mohon setelah selesai kegiatan ini, KSB jangan bergeser dulu Ini belum masuk Saya bacakan lagi karena tadi ada provisi untuk beberapa personil Di sini saya bacakan lagi Dewan Pembina, 1 Bapak Kapolresta, 2 Bapak Dadim, 3 Bapak Wali Kota, 4 Bapak Ketua DPRD, 5 Bapak Agus Subiato Dewan Penasihat Bapak Pendi, Bapak Suko, Bapak Harpianzah, Bapak Nurhadi Untuk Ketua, tetap Mas Roy, sesuai mandat dari DPD Dibantu oleh saya sendiri, Pak Lopes, Pak Farid, Ibu Heni Wardani, dan Bapak Bimu Sekretaris, Ketua Ibu Neneng Rahmadana Dibantu oleh Kristanto Pendahara, di sini ada dua, Bu Saida sama Bu Dewi Siap ya? Siap Siap Halo, gak siap mau nih? Tangan-tangan Oh, oh Divisi organisasi dan kaderisasi Ketuanya Bu Erni Triastuti Bu Erni lagi disamping ya? Samping rumah ya Oke Dibantu oleh Ibu Tutut dan Ibu Sumaningsih Terima kasih Ini nampaknya sudah Si SKB Sekarang lanjut Divisi Penyuluan dan Konsultasi Ini dikomandani Ibu Indah Setiawati Bu Indah Siap ya? Sekarang masuk Sementara Sementara sendiri aja Bu Indah ya Nanti mencari pendapiknya di sini ya Ya, di sini ada Divisi Humas dan Mikya Masa Komandanya Mas Doni Dibantu oleh Mas Sugi Di sini ada Divisi Tim Khusus Komandanya Ibu Yanti Larasati Nanti cari pembantu ya Bu Di sini lanjut Divisi Sri Kandi Komandanya Ibu Dia Ayuning Tias Mau dijin nanti mencari pembantunya ya Bu Karena di sini sendirian Lanjut Divisi Kepemudaan dan Komunitas Komandanya Mas Taufik Kuntawi Bisono Coba nanti mencari pembantu Iya, pembantunya Di sini lanjut Divisi Pendidikan Bapak Hari Adi Maaf Malam hari ini tidak bisa hadir Karena kesibukan di kegiatan yang lainnya Tadi ada informasi seperti itu Ada beberapa Divisi Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 8 Divisi yang belum terisi Menyusul ya Menyusul? Ya, terus Terima kasih Bapak, Bapak, Ibu, Ibu Saya kira ini saya kembalikan kepada Bapak Roy Tunggu, kami persilahkan Oke, terima kasih Bapak Profes Untuk membuat keluar struktur Ini ada formulir Bapak sama Ibu sekalian Jadi di sini nanti saya fotokopikan Persis sama kayak ini logonya Yang nantinya mungkin akan diisi Jadi kita pas lagi pembagian taksil Pak Diamkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu Hadir di hari Minggu Ya Pak Nuradiyah Di hari Minggu jam 4 Di depannya patung Khairul Anwar Depan patung Khairul Anwar Jalan Nojopahit Kalian nanti ngisi ini Formuler Sekalian ikram Ikram ini nanti diisi oleh Kader-kader termasuk kita cuma Semuanya di sini Termasuk nanti formulir keambutan sama ikram Mungkin saya bisa contohkan Seperti ini Pak Walman Aku tenggi Pak Ini kurum saya kopikan banyak nih Saya Saya mau ke Surabaya Ya, nanti akan dibungkirkan ya Saya mau ke Surabaya Oh gitu Gak apa-apa? Pakasin Oh iya Gak apa-apa Nanti Pak Pak Morennya Kita ketemu minggu Hari Minggu saya ulangi lagi Hari Minggu kita akan bagi-bagi tajil Tempatnya di pojokan Pusat Turism Palang Atau tepatnya di Sampingnya gereja Atau tepatnya Patung Hairul Anwar Pojokan yang jalan Mati itu Tapi lebar Jadi Tidak pojokan itu ya Kemudian Yang hari Jadi Jadi Jika lagi Minggu 9 Mei Pukul Suri Atau 16 16 Sampai Maghrib Teman-teman yang hadir Dimohon keikhlasannya Untuk membawa tajil Minimal Kalau teman-teman Lima Lima bukus Atau lima kue Boleh Lima pisang Juga boleh Jadi Se-eklas Jakarta Ini adalah Bulan Ramadar Mari kita Mari kita Berhubung Di samping Juga nanti Hari dadang Setulah Nanti akan kita Bilih Itu mungkin Sekali lagi Minggu Tanggal Lima Mei Kukul 16 00 Dari Baru Baru Dari Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu yang hadir Pada malam hari ini Saya kira Kurian dari Pak Nur Tentang kegiatan Di Depan patung Kairil Angbar Sprindit Sprindit Boleh Saya ingin ngomongi Sprindit Nanti 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 Sprindit Mas Nur Pak Nur Pak Nur Saya kira Tadi Bagi-bagi Taji Saya gak tahu Saya akan Kepada Pak Roy Untuk Menutup Bel Apa ada Tembangan Acara Ada Tembangan Dari Pak Roy Acara Pada malam Hari ini Sekaligus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Baik Terima kasih Bapak-Ibu dan Saudara sekalian Terima kasih Alhamdulillah Bila alami Menatas izin Allah Bahwa Kukuruskan Kota malam Telah Tersusun Kita akan Mengungkapi Pada tanggal Minggu Tanggal 9 Mei 2021 Pukul 14 Sampai Pukul 16 Sampai Selesai Pada Makrib Sambil kita Berbuka Bertacil Di tempat itu Sekali lagi Terima kasih Semoga Penguruskan ini Dirintui oleh Allah SWT Semua pengurus Pengurus Penguruskan ini Dari kekuatan Iman dan Islam Akan bisa Menjalankan tugas Dengan sebaik Baik terima kasih Dengan ucapan Alhamdulillah 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 Perkembangan pada Malam hari ini Kami tutup Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati